Intro Ombudsman turut menyelidiki dibalik polemik proyek Rempang Ecosity di Batam. Ditemukan adanya maladministrasi yang dilakukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Pemkot Batam. Penemuan maladministrasi ini disampaikan oleh anggota Ombudsman Johannes Widi Jantoro selasa 19 September 2023. Dikatakan Johannes sepihaknya telah melakukan permintaan keterangan dan pemeriksaan di Rempang terkait potensi maladministrasi tersebut. Keterangan didapat dari pihak yang terdampak dan pemeriksaan langsung di Kampung Tua. Pihaknya memperoleh informasi bahwa BP Batam mencadangkan alokasi lahan apula Rempang hingga mencapai 16.500 hektare. Yang menilai pencadangan ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya belum dikeluarkannya sertifikat hak pengelolaan lahan atau HPL oleh Kementerian ATR BPN kepada BP Batam. Dengan begitu relokasi warga Rempang tak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan penelusuran masyarakat di Kampung Tua, Rempang sebenarnya mendukung dilakukannya investasi lewat Rempang Ecosity namun menolak untuk direlokasi. BP Batam disebutnya butuh waktu lama untuk meyakinkan masyarakat. Om Budsman menduga penyebab masyarakat Kampung Tua enggan untuk mendaftar relokasi lantaran minimnya sosialisasi. Nantinya Om Budsman akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah yang sudah digunakan masyarakat puluhan tahun tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!